Peternak Taufik Hidayat Daulai sedang gundah. Peternak di Dusun 22, Pondok Rawa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Diliserdang, Sumatera Utara ini belum pernah mendapat bantuan obat dari pemerintah. Padahal sudah 148 ternak sapinya sakit penyakit mulut dan kuku. Bahkan seekor di antaranya telah mati pada Senin 30 Mei lalu. Karena belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah, Taufik berupaya mengobati ternak baik dengan pengobatan tradisional maupun pengobatan modern. Berbekal pengalaman peternak sejak 2012, Taufik meracik aneka rempah menjadi jamu. Dari induk kunyit, asam jawa, gula merah, air kelapa muda, dan larutan penyegar. Berbekal informasi dari peternak lain, Taufik membeli obat-obatan antibiotik dan vitamin di toko obat ternak di Medan. Dia juga membeli obat-obatan secara online. Total sudah sekitar 15 juta rupiah dihabiskan untuk membeli obat, vitamin, dan disinfektan. Taufik sendiri yang menyutikan obat dan vitamin pada ternak yang sakit. Selain mengurus ternak sendiri, Taufik juga membantu mengobati ternak tetangga. Bahkan Taufik menjadikan kandangnya sebagai tempat isolasi dan karantina ternak warga yang sakit. Kita upayakan juga bertanya teman-teman yang udah sembuh bagaimana gitu, obatnya apa. Kita pertanyakan mereka, mereka ngasih penjelasan kita lakukan. Dengan memberi obat-obatan suntikan atau jamu-jamuan. Jadi supaya cepat bagaimana itu sembuh-sembuh. Beli sendiri kita mau obatnya. Kalau untuk obat, saya sudah menghabiskan lebih dari 15 juta. Sebagian sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Dali Serdang merupakan sapi yang siap dijual sebagai hewan kurban. Meski siap dan layak dijadikan hewan kurban, berat tubuh sapi menurun. Jumlah ternak yang terbatas karena larangan ternak dari luar kota masuk Sumatera Utara membuat harga hewan kurban naik. Namun pembeli hewan kurban tetap membeli. Membeli ketunan laging kurban untuk keluarga. Harganya dibanding tanaman sama-sama ini di mana? Jauh lebih dari naik lagi lah Pak. Biasanya saya beli 13 juta, 200 juta, ini dan 14 juta. Ini ibu kan sudah dengar ada penyakit-penyakit gitu. Bagi apa, tidak khawatir, tidak apa? Ya, kita terserah pada Tuhan aja lah. Yang penting kita udah niat untuk berkurban. Jadi insya Allah jalan terbaik lah untuk buat kita. Untuk keluarga kita nantinya. Di Sumatera Utara sudah ada 2.400 sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku yang tersebar di 9 kawupaten kota, 24 kecamatan, dan 48 desa. Peternak seperti Taufik berharap, pemerintah segera turun tangan membantu peternak. Menurutnya, dengan perhatian dan kepedulian semua pihak, penyakit mulut dan kuku dapat segera diatasi. Terima kasih telah menonton!